Pemirsa aksi perampokan minimarket terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Para pelaku bersenjata api membawa uang tunai puluhan juta rupiah. Berikut ratusan pungkus rokok. Dari kamera CCTV ini pelaku perampokan masuk ke minimarket di desa Pulungan, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua pelaku datang berboncengan dengan sepeda motor. Seorang pelaku membawa senjata api, sementara pelaku lain menunggu di depan minimarket. Dengan menodongkan senjata api, pelaku mengancam karyawan minimarket menyerahkan uang dan ratusan bungkus rokok. Pelaku juga meminta karyawan menyerahkan uang dalam berangkas yang disimpan di gudang minimarket. Aksi perampokan ini terjadi saat kondisi minimarket sepi. Akibat perampokan minimarket kehilangan uang tunai 20,9 juta rupiah, ratusan bungkus rokok senilai 5 juta rupiah. Polisi mesti menyelidiki kemungkinan senjata yang dibawa pelaku adalah senjata api mainan atau bukan. Berarti total kerugian berapa ini? Total kerugian kesemuanya, keseluruhannya dari 32 juta. Dengan senpi, kami juga belum tahu, itu juga senpi beneran atau senpi mainan, kami belum tahu yang jelas dari saksi mengatakan dalam todongan senjata. Guna mengungkap identitas pelaku polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Sidoarja Yawa Timur, Pramono Putra, melaporkan.